Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Berikut kami dari kelompok 10 Terdiri dari saya, Niki Adinegor Dan Pak Hengki Jayeng Untuk tugas preview-review kami Kami akan review paper yang berjudul Energi Teknologi Roadmap A Guide to Development and Implementation Dimana ini dibuat oleh International Energy Agency Dengan harapan ini akan menjadi Sebuah panduan, atau contoh Untuk referensi, dimana ketika Untuk sebuah negara Atau sebuah lembaga yang ingin membaiki Masalah dari seksi sektor energinya Yang ingin membaiki dalam jangka panjang Dibuatkan sebuah panduan atau roadmap Untuk mengatasi permasalahan itu Nah, langsung Mulai ke dalam halaman bagian pertama Nah, pada dasarnya Roadmap itu adalah rencana atau Strategik yang dideskripsikan Untuk sebuah terminasi Untuk mereka mencapai Sebuah tujuan yang mereka butuhkan Atau tujuan akhir Dimana ini untuk memprioritaskan Dari tatapan, rencana yang dibutuhkan Baik dari segi jangka pendek Jangka pendah, jangka panjang Untuk mencapai tujuan mereka Dimana tujuan terakhir ini beragam Baik dari sisi teknologi, pengembangan teknologi Dari sisi energi Atau dari sisi research and development Berbagai banyak sektor energi Atau spesifik yang bisa ditentukan Nah, ketika kita membuat sebuah Energi roadmap sendiri Itu terdiri dari banyak pihak Tidak hanya dari pihak perusahaan Atau lembaga yang terbuat Tapi juga ada pihak-pihak lain Untuk menentukan berhasilnya strategi roadmap ini Baik, pertama adalah dari sisi government Kemudian dari kementerian energi Dari lingkungan, industri Bahkan sumber daya Dari struktur Itu dari sisi pemerintahan Tapi juga ada dari sisi peneliti Baik dari peneliti, engineering Policymaker Sosial, ataupun bisnis expert Yang itu juga tidak ikut terlibat Dan mengambil andil Dalam keberhasilannya pengembangan energi Atau rencana roadmap untuk pengembangan Dalam dari sisi faktor-faktor yang dijalankan ini Nah, apa aja sih kunci-kunci yang utama Untuk keberhasilan sebuah roadmap ini Nah, dari berhasilnya paper review yang kami baca ini Ada 5 titik utama yang perlu disampaikan Pertama adalah goals Yaitu adalah target apa aja sih yang mau kita achieve ini Untuk menyampaikan untuk keberhasilan sebuah Mindset on my roadmap ini Seperti misalnya Apakah ingin meningkatkan efisiensi energi Sebanyak 25% Atau hal lain-lainnya lagi Kemudian adalah milestone Atau langkah-langkah rencana yang kita capai Dalam sebuah penyusunan sebuah roadmap Kita tidak hanya fokus ke tujuan Tapi kita juga fokus ke hal-hal yang kita capai Per berapa periode Misalnya dalam membuat roadmap itu Dalam targetnya 2 tahun Kita cukup capaikan Dalam selama tiap 3 bulan atau 6 bulan itu Apa aja sih yang ingin kita capai Baik dalam waktu 6 bulan itu Sudah ada progres 2% Kenaikan Atau bahkan ada 10% dalam waktu 1 tahun Kemudian tentu saja kita juga membahas gap dan barriernya Seperti apa aja sih halangan-halangan Atau tantangan yang perlu kita capai Yang akan kita lewati untuk mencapai roadmapnya ini Seperti regulation Apakah ada peraturan yang akan bentrok Atau bahkan dari segi acceptance-nya Apakah ini sesuai dengan kebutuhan pasar Atau apakah pengembang teknologi ini akan dikembangkan di market Kemudian ada action item Atau seperti halangnya ketika kita ada gaps dan barrier yang kita lewati Ada action item yang itu adalah rencana bagaimana kita melewati tantangan-tantangan tersebut Seperti Rencana atau Rencana pengembangan apa yang kita lakukan Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut Kemudian tentu saja data priorities dan timeline Kita bisa menentukan prioritas Dari rencana-rencana kita ini Apa yang kita fokuskan Ketika ada sesuatu yang diluar-keluar dari timeline Kita bisa memfokuskan apa yang perlu kita utamakan Atau bahkan bisa mengembalikan Dari roadmap kita ini ke timeline kita tentukan Nah Ini adalah contoh umum atau dasar Atau yang berdasarkan Pemirian review Tahapan dalam sebuah pengembangan rencana Dari roadmap development process ini Roadmap ini sendiri bisa dibuat Bisa dijalani dalam perjangka waktu Sekitar 2-3 tahun Dimana terdiri 4 tahap Yang itu adalah tahap pertama Tahap planning Planning dan preparation Disini kita adalah awal dari tahap awal Dalam menentukan roadmap Ini awalnya adalah tahap perencanaan Dimana kita menentukan panitia Yang terlibat Kita menentukan scope dan batas pekerja yang kita lakukan Dan menentukan Siapa aja sih yang akan memegang proyek ini Baik dari stakeholder atau ahli-ahlinya Kemudian dari sisi datanya juga Tidak hanya dari sisi human power yang menentukan Dan keperaturannya Kita juga menentukan dari data-data ini Dari data-data ini Apakah yang bisa kita manfaatkan Apakah yang bisa kita gunakan Untuk memenuhi keberhasilan dari roadmap ini Kemudian phase 2 Phase 2 disebut visioning Visioning itu adalah ketika kita melakukan Conditionational Level Fixed Workshop Atau kita sudah melakukan Perencanaan-perencana Atau meeting Menentukan objek kita ini Di arahnya akan kemana Dari perbuatan roadmap kita ini Nah Dari data-data Dari penentuan ini Kita bisa menggunakan data kita Untuk menganalisis Apakah resiko Yang akan dihadapi di masa depan Baik dari Skanarionya Atau lingkungannya Atau energinya Yang akan kita hadapi ini Nah Itu Semua Tahap 1 dan tahap 2 Itu berlangsung selama 1-2 bulan Nah Kemudian kita akan masuk ke Tahap 3 Tahap 3 ini adalah Masuk ke bagian development Nah Di sisi development ini Kita akan menentukan Action apa yang kita ambil Atau prioritas Dan apa hal-hal yang kita Atau makan Di sini kita bisa menentukan Timeline Dari perencanaan kita tersebut ini Berjalan Dan Dari secara data yang kita ambil Lakukan Apakah teknologi yang bisa Membantu Dengan berjalannya Baiknya Rencana ini Baik dari Sisi teknologinya Environment-nya Atau goal ekonominya Ini adalah PS3 ini berjalan dari Di range 2 bulan Sampai 8 bulan Nah Kemudian kita Sudah kita dijalankan Kita masuklah ke tahap Terakhir Tahap 4 Tahap ini adalah Kita masuk ke bagian Implementation Monitoring Dan revisi Di sini Kita Normalnya Plan dari Kita sudah berjalan Kita fokus Apakah ada Sesuatu yang Tantangan yang kita hadapi Atau ada hambatan Atau kita bisa Berjalan dengan baik Kita bisa sesuai dengan Taipelan Dan kita bisa fokus Untuk merevisi Hal-hal yang kurang Nah Di sini Kita terus berjalan Plan ini Dari awal Dari paling kecil 1 tahun Sampai 5 tahun Nah Normalnya Di buah roadmap Itu Walaupun Sampai berjalan 5 tahun Akan seluruh Ada revisi Dari sekitar 2-3 tahun Untuk membaiki Apakah roadmap Ini sudah sesuai Dengan tujuan Akhir kita Atau belum Nah Kemudian kita lanjut Ke bagian P1 P1 itu Adalah Ada terdiri 6 tahap Tahap pertama Itu adalah Menentikan Definition Dari scope Atau tujuan Yang kita lakukan Ini tentu jelas Untuk menentukan Skoop dari perencana Pekerjaan itu Dari mana saja Apa kita Mereka fokus Ke bidang teknologi Atau kita Mereka fokus Ke bidang energi Ini harus Kita jelas Tentukan dari awal Tinggal tidak Rancu Pada bagian Langit akhirnya Kita juga bisa Menentukan Apakah Roto ini Benar-benar Penting Atau perlu Dilakukan Kemudian Lanjut Ke Tahap 2 Ini adalah Menentukan Key Stakeholder Atau pemegang Ini penting Kita harus menentukan Siapa saja Pihak yang terlibat ini Siapa saja Pihak yang Tertarik Dan berminat Sepenuhnya Dengan roadmap Ini Termasuk Baik dari Pemerintahan Industri leader Akademik Akademisi Dan Pihak-pihak lainnya Yang bisa Membantu Keberasalan ini Ini mereka ini Adalah Pihak-pihak penting Yang bisa Memberikan input Yang bisa Memberikan output Terbaik Dari Jalannya Roadmap ini Kemudian Masuk ke Tahap 3 Tentu saja Setelah kita Menentukan Pihak-pihak yang terlibat Kita harus Menentukan Kita harus Bisa Menyakinkan Mereka memiliki Komitmen Kita harus Memastikan Itu adalah Insuring leadership Komitmen Kita menentukan Kita mendapatkan Support dari Senior leadership Yang penting Yang bisa Berperan Yang penting Dalam keberasalan Roadmap ini Ini tentunya Seperti High level Eksekutif Auto policy maker Yang penting Sekali Yang bisa Berpengaruh Bisa membantu Keberhasilan penting Dari sisi ini Baik dari Sisi kementerian Misalnya Mereka 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 Sangat penting Sekali Untuk Keberhasilan Roadmap ini Lanjut ke Bagian keempat Adalah Forming Steering Community Ketika kita Sudah Menentukan Pihak-pihak Yang terlibat Ini Kita sudah Menentukan Siapa Yang akan Ikut Mengembangkan Roadmap ini Kita menentukan Dari mereka ini Yang berjadi Panitia inti Mereka akan Menentukan Untuk Rencana Jalan ini Dari awal Sampai akhir Dari gulu Sampai akhir Mereka akan Menentukan Jalan-jalan ini Mereka akan Menentukan Apakah ini Sesuai dengan Roadmap yang Dibutuhkan Apakah sudah Sesuai dengan Progres yang Normalnya Komite ini Yang cukup Yang cukup Secuanya saja Normalnya Tidak perlu terlalu besar Kita harus Menentukan Se-agile mungkin Tapi cukup Untuk Mewakilkan Keseluruhan Pengembangan Roadmap ini Yang normalnya Adalah 3 Sampai 12 Orang Ketika Kita sudah Menentukan Komitenya Lanjutlah Kita ke bagian Conducting Baseline Research Disinilah Kita mulai Melakukan Penelitian itu Dimana Kita mengambulkan Data Dari Dari Energi yang Digunakan Dari Teknologi Yang Ada Trend Maha Kasar Sampai Regulasinya Untuk Menentukan Dan Menjalankan Setting Goal Yang Realistis Dari Roadmap Kita Ini Dan Akhirnya Di Pesat Pertama Ini Adalah Estabilizing Statement Dan Purpose Dan Scope Disini Kita Menentukan Dari Dokumen Outline Roadmap Goalnya Kemana Scope Proses Dari Sampai Mana Saja Dan Ini Bisa Disampaikan Ke Pihak-Pihak Korresipan Yang Terkait Ini Penting Sebagai Referensi Untuk Kita Mengetahui Proses Kita Sampai Sejauh Mana Kemudian Lanjut Ke Bagian Phase 2 Phase 2 Sudah Sampai Kita Di Tahap Visioning Kita Ada Beberapa Poin Penting Dari Rave Paper Yang Kita Baca Ini Tapi Ada Tiga Yang Utama Yaitu Setting Long Term Goals Ini Kita Di Phase Ini Kita Bisa Menentukan Apa Goal Kita Ini Jangka Panjang Ini Sejalan Dengan Vision Yang Kita Capai Misalnya Dengan Rencana Yang Kita Buat Ini Apakah Dia Dalam Jangka Panjang Masih Bisa Relevan Waktu 10 20 Bahkan 5 Tahun Kedepan Misalnya Dalam Waktu Sekitar 5 Dalam Waktu 10 20 Tahun Lagi Kita Udah Secara Jangka Panjang Udah Bisa Mencapai 50% Dari Target Yang Kita Inginkan Kemudian Skenario Analysis Ini adalah Kunci Utama Di Di Prodmap Ini Disini Kita Bisa Menalisis Ketika Apakah Ada Hambatan Atau Skenario Yang Berubah Dari Rencana Kita Kita Bisa Melakukan Mitigasi Mitigasi Risiko Misalnya Kita Lakukan Nah Sebagai Contoh Misalnya Kita Mengembangkan Kedaraan Listrik Adakah Resiko Lain Seperti Pengembangan Teknologi Minat Pasar Atau Bahkan Polisi Polisi Yang Tentunya Apakah Akan Mempermudah Atau Akan Mempersulit Dari Pengembangan Elektrik Vehicle Kita Tersebut Kemudian Terah Kemudian Adalah Definishing Key Object Nah Setelah Kita Bisa Menganalisis Skenario Skenario Mas Depan Yang Mungkin Terjadi Kita Bisa Menentukan Kunci Apa Yang Kita Menentukan Agar Kita Bisa Sesuai Dengan World Map Yang Development Kita Buat Ini Ini Penting Sebagi Tidak Hanya Sebagai Mitigasi Cera Kedepan Juga Untuk Kita Bisa Menentukan Maleson Kita Buat Sejauh Ini Apakah Kita Sesuai Untuk Rinsana Kedepannya Itu Atau Belum Kemudian Akan Lanjut Ke PS3 Dilanjutkan Pak Hengki Ya Pada Fasinya Pengembangan Roadmap Jadi Setelah Visi Ditetapkan Tahap Pengembangan Roadmap Dimulai Dengan Menggunakan Analisis Dan Penilaian Ahli Untuk Menentukan Kegiatan Prioritas Dan Jadwal Yang Diperlukan Untuk Menentukan Yang Pertama Adalah Menyelenggarakan Workshop Workshop Ini Merupakan Untuk Mengumpulkan Para Pemangku Kepentingan Yang Diidentifikasi Dalam Tahap Perencanaan Dan Persiapan Di Satu Tempat Melalui Sesi Curah Pendapat Dan Analisis Yang Sangat Terstruktur Untuk Roadmap Beberapa Workshop Yang Membahas Berbagai Perpek Dan Melibatkan Kepahli Yang Tunggu Saya Lihat Sebelum Pertama Dapat Fokus Pada Isu-isu Teknologi Dan Melibatkan Para Inmuwan Insinyur Dan Pengembang Teknologi Kemudian Workshop Yang Kedua Berfokus Pada Isu-isu Keuangan Kebijakan Dan Peraturan Serta Melibatkan Para Bankir Regulator Membuat Kedijakan Kelompok Advokasi Dan Pemanggu Kepentingan Terkait Kemudian Sangat Penting Untuk Memastikan Bahwa Workshop Ini Harus Direkam Hal ini Dapat Dilakukan Dengan Berbagai Cara Yang Dihasilkan Dalam Workshop Seringkali Memudar Seiring Berjalan Dalam Dokumen Draft Roadmap Seorang Atau Lebih Dari Tim Proyek Harus Bertanggung Jawab Untuk Mencatat Peran Yang Akan Diserahkan Sebagai Feedback Atau Empat Balik Kepada Peserta Workshop Untuk Mendorong Dialog Yang Terbuka Banyak Dalam Setiap Purchase Adalah Analisis Pemodelan Jadi Menyiapkan Pemodelan Hasil Dari Workshop Para Ahli Yang Tadi Disatukan Menulis Dokumen Namun Yang Paling Menaruh Untuk Menilai Dan Menggabungkan Sejumlah Besar Informasi Yang Menaruh Menggambarkan Kepurutan Kegiatan Yang Rasional Dan Konsisten Yang Dapat Mengarah Pada Kondisi Masa Depan Yang Diinginkan Menyus Meningat Berbagai Audiens Roadmap Yang Terlalu Teknis Dan Sarat Dengan Jargon Tidak Dapat Diakses Oleh Audien Keuangan Politik Dan Peraturan Yang Penting Demikian Juga Peta Jalan Yang Mengandalkan Bahasa Ngibu Bahasa Dan Angka Yang Jelas Ringkas Dan Sederhana Adalah Cara Yang Paling Efektif Untuk Menjangkau Berbagai Audien Yang Diperlukan Kondak Roadmap Review Proses Tinjuan Yang Dibat Hati-hati Akan Memaksimalkan Pemangku Kepentingan Tanpa Menjadi Tidak Terkendali Setelah Draft Siklus Tinjuan Yang Dibat Dapat Untuk Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Awal Roadmap Review Pertama Biasanya Draft Pertama Dari Roadmap Dibagikan Kepada Semua Kontributor Hingga Saat Ini Misalnya WMP Proyek Anggota Komite Pengarah Untuk Video Dan Dikomentari Meskipun Dari 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 Roadmap Dikirim Melalui Email Kepada Para Peninjau Dari 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 Sangat Bervari Mulai Dari Perubahan Kata-kata Yang Kecil Hingga Reorganisasi Medasar Dan Peniraan Ulang Terhadap Tujuan Dan Jalur Pembangunan Pada Para Penulis Tetapi Penting Untuk Dingat Bahwa Keberhasilan Akhir Dari 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 Setelah Roadmap Diselesaikan Dan Dilucurkan Sehingga Roadmap Dari 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 Bisa Sebanyak Rampun Mencari Dari Orang Terlibat Dalam Proses Roadmap Mereka Dari Perspektif Yang Dapat Meningkatkan Dokumen Komentar Eksternal Yang Memverifikasi Dan Mendukung Roadmap Membantu Memastikan Bahwa Roadmap Telah Lengkap Akurat Dan Siap Untuk Dipublikasikan Kemudian Kita Berinjak Kepada Fase 4 Next Lanjut Fase 4 Adalah Melucurkan Roadmap Dan Menerapkan Sistem Pelacakan Adalah Langkah Ya Kita Dapat Dibujurkan Secara Permah Dengan Berbagai Daya Yang Dibujurkan Web Berita Bahwa Dokumen Tersebut Dibujurkan 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 Distribusi Elektronik Selektif Dibujurkan Roadmap Final Dan Materi Yang Menyertainya Dan Pernyataan Publik Oleh Para Pemimpin Roadmap Pada Pertemuan Dan Konferensi Yang Dibujurkan Roadmap Nasional Yang Dibujurkan 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 Lebih Acara Formal Dan Berprofil Tinggi Atau Konferensi Pers Dengan Pidato Dari Para Pejabat Dan Pemimpin Perajaan Dibujurkan Komitmen Dan Liputan Media Cetak Internet Dan Radio Atau Televisi Secara Luas Apapun Berdekat Antara Mereka Yang Berdekat Menjawab Rekomendasinya Roadmap Akhir Menguraikan Serangkaian Prioritas Proyek Penelitian Demonstrasi Teknologi Kemajuan Kemijakan Perubahan Pengaturan Dan Komitmen Keuangan Yang Diperlukan Dalam Jangka Waktu Tertentu Untuk Mencapai Tujuan Petah Roadmap Tahap Pertama Dari Implementasi Adalah Memulai Aktivitas Aktivitas Tersinggal Unik Perganisasi Dan Bukan Merupakan Fokus Dari Panduan Ini Merupakan Lantang Pertama Yang Penting Dalam Implementasikan Roadmap Kemudian Yang Ketiga Dalam Menekukan Monitor Progres Dan Menge-adjust Roadmap Idealnya Badan Implementasi Roadmap Melacak Upaya Berbagai Pemangku Kepentingan Mengumpulkan Hasil Ketak Namun Mengingat Luasnya Cangkupan Roadmap Teknologi Dan Ribuan Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Implementasi Mungkin Sulit Bagi Satu Organisasi Untuk Melacak Semua Inisiatif Di Banyak Sektor Membagikan Rincian Tentang Rencana Atau Kemahiran Dan Kehilangan Pendekatan Lainnya Adalah Dengan Memberikan Tugas Kepada Kelompok Kepengatan Seperti Yang Dilakukan Dalam Roadmap Teknologi Diansus Dan Dukungan Diperoleh Untuk Penugasan Tersebut Selama Proses Pengembangan Para Pemangku Kepenting Sering Menerima Dan Bertindak Berdasarkan Tugas Yang Dihadalkan Pendekatan Ini Pasti Pemantauan Karena Tindakan Kelompok Pemangku Yang Berdasarkan Kemudian Next Selanjutnya Disini Ada 6 Aspek Penting Yang Harus Diperhatikan Ketika Melakukan Desain Proses Roadmap Jadi Yang Pertama Adalah Namanya Stakeholder Partisipan Jadi Disini Akan Dibahas Akan Membahas Masalah Siapa Yang Akan Menetapkan Tujuan Dan Pencapaian Peta Jalan Siapa Untuk Memastikan Bahwa Tujuan Tujuan Tersebut Tercapai Sumber Daya Manusia Apa Yang Tersedia Untuk Mencapai Kegiatan Dan Prioritas Roadmap Siapa Yang Melaksanakan Kegiatan Dan Pemangku Kementingan Mana Yang Sangat Penting Dalam Memastikan Keberhasilan Roadmap Mengidentifikasi Partisipasi Pemangku Kementingan Dalam Tangka Terpenting Dalam Merancang Proses Roadmap Pemerintah 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 Pusat Yang Memiliki Sumber Daya Keuangan Yang Cukup Untuk Mendanai Pengembangan Teknologi Dan Menyediakan Kebijakan Ekonomi Dan Energi Yang Mendukung Seringkali Dapat Mengupayakan Proses Yang Lebih Singkat Dengan Jumlah Pemangku Kepentingan Yang Lebih Sedikit Yang Diperlukan Untuk Menarik Peserta Dan Memacu Pengembangan Dan Implementasi Teknologi Keterlibatan Pemangku Kepentingan Eksternal Mungkin Tidak Terlalu Penting Bagi Banyak Negara Pencapaian Tujuan Nasional Jawa Bersama Antara Sektor Publik Dan Swasta Baik Pemerintah Maupun Industri Tidak Memiliki Keahlian Atau Sumber Daya Gawangan Yang Memadai Untuk Meneliti Mengembangkan Menerapkan Dan Dalam Hal Ini Proses Roadmap Yang Melipatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Yang Luas Dalam Workshop Ahli Sangat Penting Untuk Membangun Dukungan Untuk Selanjutnya Kemudian Kendala 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 Seberdaya Ini Akan Penting Berbahal Sebagai Berikut Yaitu Keterampilan Dan Alat Bantu Apa Yang Dibutuhkan Untuk Menyiapkan Peta Jalan Dan Apakah Tersedia Waktunya Untuk Implementasikan Proses Pengembangan Roadmap Kemudian Apakah Data Dan Analisis Yang Tepat Tersedia Untuk Mendukung Analisis Keterbatasan Sebenarnya Mempengaruhi Proses Pengembangan Roadmap Pengembangkan Dan Roadmap Membutuhkan Dana Personel Keterampilan Keterampilan Dan Waktu Proses Pembuatan Pertajak Analis Yang Terampil Dengan Keahlian Dalam Pemodelan Energi Dan Ekonomi Pemodelan Data Serta Akses Teknologi Proses Yang Lebih Mengandalkan Penelan Ahli Membutuhkan Waktu Untuk Mengidentifikasi Dan Mengumpulkan Para Ahli Teknologi Dan Energi Fasilitas Fasilitator Yang Terampil Untuk Memandu Berbagai Kelompok Untuk Mencapai Konsensus Personel Untuk Mengelola Keseluruhan Proses Dan Pendanaan Yang Mendukung Upaya Critical Critical input Critical input Ini penting Untuk Dikonsider Jadi Disini Bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Yaitu Data Data Pertanyaan 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 Kemudian Apakah Kemampuan Dan Alam Yang Penting Tersedia Untuk Mengevaluasi Skenario Alternatif Yang Dibu Sini Dan Memimpin Kebijakan Mana Yang Dapat Membelikan Membasan Tentang Faktor Yang Memperlui Dan Sampai Yang Penting Bagi Keberhasilan Teknologi Jadi Roadmap Teknologi Membutuhkan Masukan Penting Tertentu Untuk Menetapkan Dasar Yang Baik Dari Penggunaan Energi Saat Ini Dan Memberikan Membentukan Teknologi Dan Target Karbon Dan Mengevaluasi Pilihan Teknologi Untuk Roadmap Yang Digerakkan Oleh Analisis Proses Ini Membutuhkan Data Energi Nasional Yang Dapat Diandalkan Alat Dan Kemampuan Pemodalisasi Ini Biaya Yang Terperinci Untuk Teknologi Energi Yang Bersari Membutuhkan Keterlibatan Para Pemimpin Teknologi Kebijakan Dan Bisnis Dengan Wawasan Pengalaman Dan Pengetahuan Yang Diperlukan Untuk Menetapkan Target Pengurangan Karbon Kuantitatif Mengevaluasi Skenario Masa Depan Dan Pemanggung Kepenting Lainnya Seperti Pemimpin Masyarakat Dan Pengurangan 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 Yaitu Apakah Tujuan Target Kuantitatif Berbasis Tanggal Informasi Apa Saja Yang Harus Disertakan Dalam Peta Jalan Tingkat Detail Apa Yang Dibutuhkan Untuk Informasi Dan Data Pendukung Apa Saja Yang Dibutuhkan Dan Akankah Kegiatan Kepada Organisasi Untuk Dilanjutkan Desain Peta Jalan Mencatup Informasi Yang Terkandung Dalam Roadmap Dan Bagaimana Informasi Tersebut Digunakan Untuk Mencapai Hasil Roadmap Yang Paling Efektif Berisi Tujuan Dan Pencapaian Dan Kualitatif Yang Memungkinkan Negara Yang Selanjutnya Adalah Buy In Dissemination Ini Akan Menjawab Beberapa Pertanyaan Adalah Bagaimana Peta Jalan Yang Dikomunikasikan Untuk Mencapai Kunci Dan Melibatkan Metra Penting Metode Dan Media Apa Yang Digunakan Untuk Menyebar Luaskan Peta Jalan Dan Membangun Dukungan Terhadap Tujuan Tujuannya Tulang Pemangku Kementingan Utama Mekanisme Terbaik Untuk Jangan Mereka Kemudian Teknik Apa Yang Digunakan Untuk Memperkuat Nilai Roadmap Dan Menciptakan Dukungan Sumber Daya Keterampilan Alat Apa Saja Yang Dibutuhkan Untuk Komunikasi Yang Efektif Dukungan Dan Penyebaran Roadmap Sangat Penting Cukupan Yang Luas Dan Waktu Yang Cukup Lama Yang Dibutuhkan Untuk Menyesuaikan Ekonomi Dan Profit Energi Suatu Negara Menuju Masa Depan Carbon Membutuhkan Kerjasama Dan Koordinasinya Dengan Melibatkan Para Ahli Teknologi Dan Pemimpin Kebijakan Ilmuwan Dan Pemimpin Bisnis Yang Dibutuh Selanjutnya Selanjutnya Adalah Monitoring Dan Tracking Yang Terakhir Ini Pemimpin Bisa Menyesuaikan Pedang Jawab Untuk Melacak Kemajuan Dan Pencapaian Peta Jalan Data Dan Analisis Apa Yang Dipe Untuk Membuat Dan Melacak Metrik Peta Jalan Invasi Apa Dan Butuh Selain 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 Meskipun Sering Diabaikan Pemantuan Dan Pelecahkan Roadmap Ini Sangat Penting Untuk Memastikan Bahwa Hasil Yang Yang Selain Jangka Waktu Yang Panjang Integrasikan Teknologi Rendah Karbon Kedalam Sistem Ekonomi Suatu Negara Akan Meningkatkan Penguasa Jadi Dalam Proses Apapun Ternyata Yang Sengaja harus dikembangkan untuk memanjauh, memanjauh, memanjauh. Demikian yang dapat dikembangkan di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.